Hai, welcome to iTechLife Dalam video kali ini gue sangat excited banget Karena kita akan mereview Foundrable Case Yang udah gue tunggu-tunggu untuk seri iPhone 12 This is it Ya, fyi aja buat yang belum tau Foundrable Case ini adalah casing buatannya Philipsy Everything Apple Pro Gue juga udah pernah review untuk yang generasi ke satunya Oh, yes Yes That's right Ya Oke, sip So, buat yang penasaran kayak apa sih Rebel Case generasi kedua untuk iPhone 12 series Kita terus video ini Saya Indra Let's get started Alright, jadi saat ini gue lagi pake case dari UAG atau Urban Armor Gear Case yang cukup keren banget Gue bilang sih dari desainnya nih Urban Armor Gear banget Ini pemain lama juga dari jaman iPhone 4 Tuh, liat ini case recommended banget lah Buat temen-temen yang suka outdoor ya kan Naik gunung atau punya anak kecil di rumah Jamin aman pake Urban Armor Gear ini So ya, sebelumnya gue order Rebel Case ini Dari websitenya langsung di Foundrable Dan gue ordernya pake belanjaboss.com Cukup lama pre-ordernya Karena emang pas pertama kali launch Kita langsung pesen Butuh waktu sekitar sebulanan Akhirnya sampai juga disini Makanya kenapa gue sangat excited banget Buat kalian yang pengen tau Berapa estimasi harganya Kalian bisa langsung kunjungi Websitenya belanjaboss.com Kalian juga bisa langsung Kalkulasiin disana Barang apa yang pengen kalian beli Disana ada keterangan Untuk ongkir, pajak, dan sebagainya So, silahkan cek belanjaboss.com Di Foundrable Case generasi kedua ini Cukup berbeda ya Karena dia full Rubbernya ngelindungin Kanan, kiri, bawah, atas Ya, tampilannya kayak gini Jadi dia kayak ada pelangi-pelanginya gitu Kalau kalian lihat Cukup unik ya Yang kedua ini Dan ini dia Kalian bisa lihat nih ada tulisannya Second Generation Design Nah, di bawahnya ini ada fitur-fiturnya Dan untuk yang Crystal Series-nya nih Logonya tuh kayak hologram-hologram gitu ya Keren deh So, kita langsung aja Mulai unboxing Langsung aja keduanya Biar lebih cepet Karena harusnya yang didapat itu sama ya Nah, ini untuk yang Crystal Series Hmm, nice Lanjut ke yang Rebel Series Ini Carbon ya Wow Di baliknya kita cek dulu Nah, ini banyak yang bilang Kalau logonya Foundrable ini Ini mirip Realme ya Padahal gue sendiri tuh Gak tau Realme kayak gimana logonya Cuman seingat gue Philip dari Everything Apple Pro itu Awal-awal emang muncul ke dunia internet Dengan nama Foundrable Dan emang logonya kayak gini Tapi gak tau deh Biar urusan dia aja lah Nah, ini kita akan dapetin Ada satu kertas kayak gini Yang isinya tuh Kita akan dapetin Anti-gores ya Jadi kita udah gratis Anti-gores juga Di sini Anti-gores Untuk iPhone 12 ya By the way Karena ini emang khusus Untuk iPhone 12 Atau 12 Pro Yang punya diagonal 6,1 inch Dan di sini kita akan Mendapatkan Satu set Untuk masang tempered glassnya Di antaranya Ada Alcohol Swap Ada Microfiber Cloth Ada logo Rebelnya juga Di sini Dan ini ada Dust Removal ya Atau Dust Absorber Ini buat Menarik debu-debunya Tapi karena gue udah pake Anti-gores Ya sudahlah Kita simpen aja Buat spare Nih kita cek dulu Yang carbonnya Atau rebel seriesnya Apakah ada beda Sama Satu anti-gores Lalu Sama ya Semuanya merata Yang akan didapat Sekarang kita lihat Untuk case-nya Kita mulai dari yang Crystal series dulu Wow Biasa aja sih Sebenernya Ini ya Cuman yang membuat Gue ke notice Kalau ini adalah Rebel case Itu aksen disininya Di pojok-pojoknya Masih nuansa Seperti yang gen 1 Walaupun ini sekarang Full nge-cover Di bagian pinggirnya Di bawahnya ada Emboss logo R Kayak gini Dan untuk yang Carbon Atau rebel series Wow Wow Gue kangen banget Dengan tekstur Carbonnya Ini mirip banget Dengan yang Generasi ke 1 Tekstur carbonnya Pas kalian raba Itu kerasa Kayak ada Tekstur carbonnya Ada Kayak 3D Kayak nongol Tapi Dia punya finishing Yang halus banget Yang di tangan Kayak feelnya Carbon yang terlapisi Oleh rubber Gitu Oh di dalamnya Dia ada Logo R Dan ini Adalah logo Untuk MagSafe Jadi dia Udah ada Magnet tambahan Di dalamnya Untuk temen-temen Yang pake Aksesoris MagSafe Gak usah khawatir Karena ini udah pasti Nempel Kayak casing MagSafe Bawannya si Apple Berbeda Kayak Urban Armor Gear ini Dia gak ada Tambahan magnetnya Di dalam Jadi pas gue Pake casing ini Di iPhone 12 Pas gue pake Aksesoris MagSafe Ya gak nempel Karena ini udah Ketebelan banget Gitu Ngalangin Magnet yang ada Di bagian belakang iPhone 12 Sekarang kita liat Lebih detail lagi Disini untuk kameranya Dia gak terlalu tinggi Tapi harusnya Dia tetep Ngelindungin Bagian kamera iPhone 12 Yang emang ngebam Dan di keempat sudutnya Ini seperti ada Tonjolan Untuk ngelindungin Bagian belakang Case nya ini Saat diletakkan Di permukaan Yang datar Dan di bagian dalemnya Ini yang gue rasain Kayak Maybe hard plastic Sedikit dengan Tambahan rubber Dan ininya juga Rubber Elastis So aman Harusnya Untuk bodi iPhone 12 Entah yang aluminium Atau yang pro series Yang punya finishing Standless Dan di bagian atasnya Ini ada Shock absorber nya Jadi ini feel nya Kayak gel gitu Kayak agak sedikit lengket Dan dia Empuk Pas diteken gitu ya Di bagian atas Bawah Sudut sudut Pastinya Dipakein semua Sama si phone rebel nya Ini gunanya Untuk ngeredam iPhone kita Saat terbentur Terjatuh Atau Ya guling-guling Di bawah lah Jadi dia nih Yang ngejagain Untuk meminimalisir Getaran Sehingga dampaknya Ke bagian komponen Mesin nya itu Minim Nice Dan harusnya yang Crystal series juga ada Ya ada juga dia Di bagian atas Full kanan kiri Dan di bagian Sudut-sudutnya Dan disini ada Tulisan crystal Gen 2 Disisi lainnya Ada phone rebel nya Untuk yang di Rebel series juga ya Rebel series gen 2 Disini Phone rebel Nice detail by the way Dan finishing Quality nya juga Rapih Sekarang gue akan coba dulu Yang crystal series di iPhone 12 Pro Warna graphite Kita pasangnya tinggal Kayak gini aja Simple Dan Sudah Wow Untuk crystal series ini Emang Khusus buat Mamerin Warna iPhone kalian ya Dari menurut gue sih ya Kayaknya Kalau yang warna Graphite ini Akan flat aja Gitu kelihatannya Karena dia sewarna Kayak rubber nya Gitu Mungkin kalau misalnya Gue pake yang warna Pacific blue Akan lebih Colorful Di sini kelihatannya Cuman graphite ini Keren juga lah Space grey Gitu Keren banget lah Emang membingungkan lah Dua warna itu Ya dari feel grip nya Enak Enggak terlalu gede banget Gitu Dan cukup nyaman Untuk tombol-tombolnya Juga tactile banget Terasa klik Power nya juga Dan untuk anti gores Yang gue pake disini Pas ya Bener-bener pas dia Fitment nya Juala fitment Kayak anak mobil Maksudnya di keempat sisinya Bener-bener Enggak ngepush Ke temper glass nya Dan kalau teman-teman Lihat disini Sama kayak bagian belakangnya Di setiap sudutnya Rebel case ngasih Tonjolan kayak gini Jadi biar Kalau misalnya iPhone kita jatuh Langsung layar kayak gini Dia akan nahan duluan Disini gitu Dan kalau misalnya Kita taruh di meja Kayak gini Harusnya aman-aman aja Kaget ya Sama Oke sekarang kita cobain Yang Rebel series Gue kepo nya sama yang Rebel series sih Karena gue suka banget Sama tekstur karbon nya Nih tuh Aduh enak banget Di pegang nya serius Wow Ganteng banget Serius Tapi kalau dibandingin dengan yang gen 1 Gue lebih suka yang gen 1 Karena pinggirannya kebuka gitu Gue gak tau ya Kenapa alasannya di gen 2 ini Di full in kanan kirinya Cuman katanya sih Philip juga akan ngeluarin yang seperti gen 1 Yang naked gitu pinggirannya Cuman pastinya Rebel case generasi kedua ini Akan sangat cocok banget Buat kalian yang sebelumnya Di generasi ke 1 Mungkin kurang suka Karena pinggirannya terbuka seperti itu Dan di phone Rebel generasi kedua ini Dia bener-bener ngelindungin di bagian Sisi kiri Sisi bawah Sisi kanan Atas Belakang Hingga depan Dia udah ada tonjolan kayak gini Dan udah ada shock absorber nya Tadi yang warna biru-biru Ngelindungin di setiap sudut iPhone kita Dan ini untuk grip nya Not bad lah Serius nih Gue suka loh Apalagi sama tekstur belakang nya Yang Enak banget di pegangnya Gak licin Untuk button-button nya juga Ya enak banget Ya yaudah lah Daripada gue ngomong terus Kalian lihat nih sinematik dari Phone Rebel case generasi kedua Oke Satu Dua Tiga Wow Dan ya Overall untuk Phone Rebel case generasi kedua Gue cukup puas Seri kedua kali ini Gue bener-bener dapet Full protection Di iPhone 12 Gue Finishing quality touch Yang bener-bener rapih banget Dan penggunaan material Yang emang high quality Dan disini kalian bisa lihat Tadi gue lupa nunjukin Di bagian kameranya Dia bener-bener ngelindungin Kamera bump nya iPhone 12 Atau 12 Pro Series Jadi ini aman banget Kalau misalnya terjatuh Dan ini juga bisa untuk iPhone 12 yang non Pro Series Karena sama-sama punya 6,1 inch diagonal Dan ya Buat gue Identitas atau ciri khas Phone Rebel ini Emang kerasa banget Di bagian Tonjolan tiap sudutnya Disini kayak ada Aksen gitu ya Desainnya Si Phone Rebel ini Jadi kalau dari atas Kayak gini Dari samping Atau dari belakang Sekalipun Orang pasti akan notice Kalau ini Phone Rebel case Mungkin segitu dulu aja Untuk review Case Phone Rebel Generasi kedua Silahkan cek ke Belanjaboss.com Untuk yang pengen pre-order Atau kalau kalian pengen Langsung beli ready Juga bisa langsung Kepoin Instagram Atau Tokopedia-nya Di G1 Store Tapi untuk saat ini Kayaknya masih belum ada Untuk ready stock-nya Mengingat Stock dari Phone Rebel-nya Juga lagi kosong Lagi susah banget Dari sananya Ya I'm so lucky Bisa Ngedapetin Slots pre-order Di batch pertamanya Phone Rebel ini Dan ya Semoga video ini Bisa memberikan informasi Untuk teman-teman Khususnya yang lagi Nyari review Soal Phone Rebel case Generasi kedua Kalian juga bisa tonton Untuk yang generasi Kesatunya Untuk iPhone 11 Dan 11 Pro Series Di atas sini Dan ya I'll catch you guys So on the next video Please like, comment, and share This video I'll catch you guys So on the next video Saya Indra Until next time Tiga langsung Satu, dua, tiga Siap Oke Satu, dua, tiga Wow Sekali lagi Satu, dua, tiga Hampir masuk ke bawah Karena ini di meja ya Kalau di bawah Sudah beda lagi Sampai jumpa